Mediatornya dan memang Muhammad tidak bisa membaca Makanya kan di dalam Al-Araf ayat 157 Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca Konon katanya namanya ada di dalam Taurat dan Injil Sampai sekarang tidak ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil Menjijikan sekali kan, dan itu tidak ada buktinya sama sekali Jadi gini Gini Kenapa di kitabmu itu yang kamu ambil dari kitabnya orang Yahudi Tidak ada lagi nama Muhammad Karena semua nama-nama Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mau bahas apa lagi nih Sampai jumpa di video selanjutnya Menajam ayat 19-20 Saya ulang sekali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Mereka partiseks Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Loh 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 Dia tidak bisa membaca Quran Aku tidak bisa membaca Aku tidak bisa membaca Bacalah ini Aku tidak bisa membaca Oh itu Kata-kata itu diucapkan ketika Malekat Jibril datang Roh Kudus datang Memerintahkan kepadanya untuk membaca Dan dia tidak bisa membaca Iya karena waktu itu tidak ada bacaan yang mau disuruh baca Tidak ada papan tulis Tidak ada tulisan yang harus dia baca Oh artinya Berarti Jibril bodoh banget dong ya Tidak ada yang membacaan Tidak ada mediator untuk dibaca Tapi dia yang suruh baca Lucu sekali ya Makanya Kamu jangan jadi umat tercemahan Berarti Menurut kamu Sosok arwah yang kalian fitnah Sebagai Jibril itu adalah Makhluk paling bodoh Karena tidak ada mediator untuk dibaca Tapi menyukur banget membaca Bukan 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 begitu maksudnya Ini sudah masuk menjelang pagi Sudah mulai ketabok satu kali Ketabok apa? Itu kamu selalu bilang ketabok Apa yang ketabok? Kamu ketabok apa maksudnya? Sosok arwah itu yang kalian tuduh sebagai Jibril Menurut membaca Tapi tidak ada mediatornya untuk dibaca Nah Makanya Makanya saya bilang samamu Kamu tahu itu Al-Muhammad tidak bisa membaca Itu lewat mana? Jadi ada mediator atau tidak Sebagai alat untuk membaca? Sebagai bahan bacaan? Tidak ada Nah berarti Makhluk yang Tuguh sebagai Jibril itu Adalah makhluk paling konyol Kenapa bisa? Pak Muhammad tidak bisa membaca Kenapa bisa? Tetap Muhammad itu tidak memahami Quran Oh tidak Itu pemahaman kamu Yang adalah umat terjemahan Maksudnya disitu Ketika diperintahkan membaca Bukan diperintahkan membaca Sebuah tulisan Atau sebuah huruf Di papan tulis Tetapi Dikatakan oleh Malaikai Jibril Disuruh membaca apa? Ikro Bacalah Apa yang mau dibaca? Baca Ikro Bismirat Bikalati Khalak Bacalah Dengan menyebut Nama Tuhanmu Yang menciptakan Terus dikatakan oleh Jibril Khalakal insana Min alaqa Dia telah menciptakan manusia Dari segumpal darah Ikra Warak bukal akram Bacalah Dan nama Tuhanmu Yang mahamulia Alladhi Allama bilqalam Yang mengajarkan manusia Dengan pena Allama al insana Malam ya'lam Dan seterusnya Jadi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu diperintahkan Untuk membaca Agar Muhammad Mengatakan Ikra Bismirat Bikal Lati Halak Nah Setelah diperintahkan Barulah kemudian Muhammad itu Disuruh membaca Baca apa? Bacalah Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Yang menciptakan Yang menciptakan Manusia Dari segumpal darah Jadi Muhammad Sallallahu Disuruh mengikra Membaca Membaca itu Membaca dengan pikiran Membaca dengan hati Membaca dengan perasaan Membaca dengan jiwa Itu maksudnya Itu ikra Makanya Makanya Di muka bumi ini Siapapun itu Yang mau cerdas Mau pintar Mau jadi apapun dia Harus dimulai Dengan membaca Orang jadi pendeta Dimulai dari Membaca Orang mau jadi Ustaz Dimulai dari Membaca Orang mau jadi Insinyur Dimulai dari Membaca Orang mau jadi Profesor Harus mulai dengan Membaca Jadi perintah Allah Kepada Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Dengan Bacalah Itu maksudnya Ayat ini Kelak diperintahkan Untuk disampaikan Kepada seluruh Mat manusia Agar manusia itu Senang tiasa Membaca 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 Habibi Jadi profesor Menemukan Menemukan Pesawat Karena membaca Orang bisa menemukan Rudal Karena membaca Orang bisa menemukan Semua yang ada Di muka bumi ini Yang bisa kita rasakan Sekarang Karena membaca Makanya Tidak dikatakan Makanlah Tapi disuruh Bacalah Kenapa Karena dengan membaca Akal manusia itu Sudah diproses Sudah dibuat Sedemikian rupa Untuk mengungkap Semua rahasia Yang ada di muka Bumi ini Sehingga Dengan membaca Manusia bisa beradab Manusia bisa berbudaya Manusia bisa berkarya Itu maksudnya Makanya Jangan menjadi Makhluk terjemahan Ikhra' Bismi'rad Bikal Nabi Khalat Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu diperintahkan Untuk membaca Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Menciptakan Begitu Disinilah Letak kesalahan Muhammad dan Waroko Yang salah-salah Menduga Apabila Muhammad Itu seorang Nabi Waroko lupa Yang namanya Suatu kitab Jika Muhammad Memang diberikan kitab Harusnya ada Mediator yang diserahkan Sebagai contoh Tuhan memberikan Dua lobatu Kepada Musa Ya kan Itu ada Mediatornya Ada objeknya Yang memuat Firman-firman Tuhan Yaitu dua lobatu Tapi konon katanya Muhammad Menerima wahyu Berupa kitab Al-Quran Tidak ada Mediator yang disertakan Bahkan Sosok arwah ini Tidak membuat Tidak membawa Mediator apapun Yang membuat Bahan-bahan Untuk sebagai Membacaan Tetapi hanya Mencuri Mencuri membaca Ya jelas Tidak bisa membaca Tidak ada Mediatornya Dan memang Muhammad tidak bisa membaca Makanya Makanya kan Di dalam Al-Araf Ayat 157 Nabi yang Tidak bisa membaca Konon katanya Namanya ada Di dalam Taurat dan Injil Sampai sekarang Tidak ada Nama Muhammad Dalam Taurat dan Injil Menjijikan sali Dan itu Tidak ada Buktinya Sama sekali Jadi gini Gini Kenapa Di kitabmu itu Yang kamu ambil Dari kitabnya Orang Yahudi Tidak ada lagi Nama Muhammad Karena semua Nama-nama Muhammad Yang ada di dalamnya Sudah diterjemahkan Kedalam bahasa Dimana dia Disalin Gitu Tanpa Bukti Tanpa dasar Menurut Muhammad Adalah seorang Nabi Loh Kamu salah Kamu salah Musa itu Yang menyaksikan Kenabiannya Musa siapa Saudaranya sendiri Siapa namanya Harun Harun Dengan Musa Saudara Mengakui Musa itu Adalah Nabi Wajar Saudaranya Nepotisme Iya kan Nah kalau Muhammad Yang mengakui Dia sebagai seorang Nabi Adalah seorang Pendeta Dia adalah Waraka Dia adalah Bukhaira Nah tidak ada Unsur Nepotisme disitu Tidak ada unsur Politik Kalau Harun Kamu bisa berpikir Kamu bisa curiga Itu ada unsur Politik Karena Harun Dan Musa Bersaudara Dan menjadi Saksi Kenabiannya Adalah Harun Kalau Muhammad Yang menjadi Saksi Kenabiannya Justru seorang Pendeta Seorang Rabi Yahudi Dia adalah Orang Nasara Yang mengerti Kitab Torah Dan mengerti Kitab Injil Dialah yang Bersaksi Tidak ada Pertalian Darah dengan Muhammad Berarti Kenabian Nabi Muhammad Di persaksikan Oleh orang Di luar Daripada Yang tidak Seakida Dengannya Itu hebatnya Kalau Musa menjadi Nabi Karena disaksikan Oleh saudaranya Sendiri Harun Kalau Yesus Kok anggap Menjadi Nabi Itu disaksikan Sendiri Oleh keadaan Dirinya Lahir Tanpa Ayah Itu wajar Lah Muhammad Jadi Nabi Yang menyaksikan Itu adalah Seorang Pendeta Dia adalah Seorang Imam Dia adalah Seorang Rabi Dan berasal Di luar Daripada Kaumnya Dia Bukan Berasal dari Keturunan Rasulullah Muhammad Bukan Kakeknya Bukan Neneknya Andaikan Yang bersaksi Bahwa Muhammad Itu adalah Nabi Adalah Kakeknya Wajar Kamu Mengatakan Itu Tapi kan Yang mengatakan Dia Nabi Adalah Seorang Pendeta Dia Adalah Seorang Yang Paham Tentang Musa Kau Katakan Dia Nabi Kau Terimalah Kitabnya Sebagai Torah Sebagai Kitab Para Nabi Sementara Yang bersaksi Pertama Kali Menemukan Dia Sebagai Nabi Adalah Saudaranya Sendiri Yaitu Harun Muhammad Ditemukan Oleh Seorang Pendeta Itu Yang Perlu Kamu Pahami Mengatakan Bahwa Manusia Terjumpa Dari Tanah Ini Tidak Sesuai Dengan Sains Yang Belum Belajit Bintang Misil Setan Yang Mengatakan Lagi Ibrahim Melakukan Perjalanan Suci Menyembah Petari Bulan Dan Bintang Batu Bisa Menembus Dosa Terus Kencing Ota Menyehatkan Dalam Studi Kasus Kesehatan Dari Yau Kencing Ota Itu Banyak Sekali Mengandung Penyakit Tidak Sehat Bagaimana Caranya Kau Bisa Empeduh Nah Makanya Makanya Ketika Kau Mengkaji Hadit Kamu Harus Paham As-Bawul Wurudnya Apa Menyebabnya Rasulullah Memerintahkan Minum Kencing Ota Pada Saat Itu Ada Orang Yang Diluar Datang Dari Madinah Yang Tidak Cocok Dengan Suhu Madinah Diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Menghangatkan Diri Menggunakan Kencing Ota Dan Itu Tidak Diharamkan Tidak Alah Dalilnya Di dalam Kitab Manapun Kencing Ota Itu Haram Dan Itu Hanya Berlaku Pada Masa Itu Tidak Berlaku Sepanjang Zaman Tidak Ada Perintahnya Itu Hanya Diperintahkan Kepada Orang Yang Menjadi Musabir Yang Datang Kepada Rasulullah Yang Tidak Enak Badannya Kemudian Rasulullah Memerintahkan Silahkan Kamu Pergi Kepeternak Ini Kamu Minum Kencin Campur Dengan Susu 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 Unta Pada Saat Itu Jadi Ayat Itu As-babul Islam Makanya Kalau Kamu Ingin Mencela Islam Kamu Harus Mengkaji Ulum Hadis Ulum Tafsir Kamu Harus Tahu As-babul Murud Hadis Itu Tidak Seperti Tidak Tetapi Itu Diperintahkan Kepada Orang Yang Datang Yang Tidak Enak Tidak Cocok Dengan Kondisi Suasana Madinah Kala Itu Terlalu Panas Akhirnya Dia Mengalami Gangguan Yang Tidak Sama Suhu Dimana Sebelum Dia Datang Rasulah Arahkan Kesana Untuk Minum Itu Dan Manjur Pada Saat Itu Karena Orang Itu Memang Cocok Dengan Kondisi Itu Gitu Jadi Tidak Ada Perintah Di dalam Islam Itu Minum Kencing Ontah Tidak Ada As-babul Murud Hadis Itu Kamu Harus Tahu Ya kan Kan gini Loh Gini Loh Ferguson Itu Kan Perintah Al Perintah Perintah Daripada Sunat Itu Adalah Perintah Allah Yang Menjadi Perintah Perjanjian Kekal Allah Dengan Abraham Bersama Keturunannya Secara Turun Temurun Jadi Kalaupun Tidak Ada Perintah Kepada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersunat Itu Jelas Dia Adalah Keturunan Abraham Dari Sisi Silsila Ismail Dimana Ismail Adalah Manusia Kedua Di Muka Bumi Ini Yang Disunat Setelah Bapaknya Abraham Maka Keturunan Abraham Dari Sisi Ismail Maupun Ishak Wajib Hukumnya Sunat Hukumnya Sunat Wajib Secara Turun Temurun Meskipun Tidak Diperintahkan Tetapi Kan Di Al-Quran Sudah Jelas Wahai Muhammad Ikutilah Ajaran Abraham Milla Abraham Ikuti Ajaran Ibrahim Maksudnya Nah Salah Satu Ajaran Abraham Adalah Sunat Berarti Muhammad Harus Mengikuti Itu Gitu Loh Milla Abraham Yaitu Sholat Cakab Ibadah Haji Itu Milla Abraham Tapi Tidak Dikisahkan Bahwa Milla Abraham Itu Salah Satunya Sunat Karena Memang Itu Sunat Bukan Ajaran Kalian Sunat Itu Ajaran Nebeng Dari Tradisi Orang Orang Yehudi Kalian Tidak Bisa Membedakan Mana Syak Pajama Mana Kaltur Baya Sebenarnya Dipakai Semua Karena Kalian Agama Enggak Kamu Salah Kamu Salah Dengan Mengatakan Gitu Loh Gimana Ceritanya Itu Adalah Sunat Kekal Itu Adalah Perintah Abraham Perintah Perjanjian Kekal Abraham Kepada Keturunannya Secara Turun Temurun Ya Loh Tidak Bisa Tidak Bisa Baca Kitab Kejadian 17 Baca Kitab Itu Itu Adalah Perjanjian Kekal Allah Dengan Abraham Secara Turun Temurun Berarti Kalau Secara Turun Temurun Berarti Semua Keturunannya Terus Kebawa Harus Bersunat Harus Memegang Perintah Itu Karena Itu Perintah Kekal Maka Menjadi Sebuah Kebiasaan Karena Semua Anak Laki Laki Dari Keturunan Abraham Maupun Yang Tinggal Dalam Rumah Keturunan Abraham Tapi Dia Wajib Sunat Makanya Menjadi Sebuah Budaya Karena Sudah Turun Temurun Gitu Maksudnya Oh Tidak Oh Tidak 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 Perintah Ingat Perintah Untuk Mengkuduskan Hari Sabat Itu Adalah Bagian Terpenting Di Dalam Hukum Torah Benar Kan Di Dalam Sepuluh Hukum Torah Jelas Itu Tidak Boleh Melakukan Apapun Di Hari Sabat Tetapi Ketika Yesus Datang Para Hari Sabat Murid Murid Yesus Memetik Gandum Kenapa Dia memetik Gandum Karena Kelaparan Daripada Mati Mending Dia Melanggar Torah Melanggar Hukum Tuhan Karena Itu Istilah Adalah Istilah Uzur Darurat Hukum Tuhan Itu Bisa Digugurkan Kecuali Uzur Seperti Haramnya Babi Babi Haram Itu Memang Tetapi Ketika Darurat Misalnya Tidak Ada Lagi Makanan Dan Disitu Hanya Ada Babi Kalau Tidak Makan Mati Kalau Makan Maka Kemungkinan Orang Itu Bisa Hidup Maka Dia Bisa Mencicipinya Sekedarnya Saja Tetapi Apakah Menggugurkan Keharamannya Tidak Tetap Haram Tetapi Apakah Dia Berdosa Tidak Karena Itu Adalah Darurat Sama Ketika Yesus Dikatakan Sucikanlah Hari Kudus Kuduskanlah Hari Sabat Tapi Faktanya Yesus Memerintahkan Murid-muridnya Pada Hari Sabat Memetik Gandum Artinya Ketika Darurat Hukum Tuhan Itu Bisa Legowo Itulah Disebut Dengan Ajaran Kasih Gitu Yang Salah Itu Kalau Kamu Jelas Jelas Diharamkan Kau Jadikan Sebagai Makanan Favorit Janganlah Engkau Makan Babi Karena Itu Haram Bagimu Jangan Karena Itu Haram Tetapi Ilah Darurat Kecuali Dalam Unsur Darurat Kamu Bisa Dalam Segi Makan Babi Bukan Dari Oh Nggak Bisa Nggak Bisa Kau Nuduh Kayak Begitu Karena Apa Yang Ada Di Dalam Islam Itu Semua Sudah Diajarkan Oleh Para Nabi Nabi Sebelumnya Sujud Sahadat Puasa Sunat Sakat Dan Seterus Itu Sudah Diajarkan Jadi Nggak Bisa Kalaupun Ada Yang Sama Dengan Ajaran Pagan Itu Kebetulan Saja Tetapi Apa Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Itu Syariat nya Jelas Oh Itu Saya Harus Ngajarin Kamu Asbab Nuzul Ayat Itu Kamu Kamu Harus Tahu Kenapa Ada Ayat Itu Hendak Kamu Menyembah Tuhan Negeri Ini Mekah Kenapa Karena Pada Saat Itu Suku Suku Arab Kabila Arab Memiliki Dewa Dewa Sesuai Dengan Wilayah Masing Misalnya Quraish Dari Suku Asin Dia Punya Dewa Sendiri Dan Kuasa Dewanya Hanya Sekitar 10 Kilo Kekanan 10 Kilo Kekiri 10 Kekan Dan Belakang Dan Muka Kemudian Di Suku Yang Lain Juga Memiliki Dewa Memiliki Berhala Dimana Wilayah Keberhalaannya Itu Berkuasa Hanya Di Wilayah Suku Itu Begitupun Suku Lain Sehingga Muhammad Rasulullah Datang Mengajarkan Mekah Itu Tuhannya Cuman Satu Tidak Banyak Seperti Tuhannya Suku Ini Dewanya Ini Tuhannya Suku Ini Dewanya Ini Tuhannya Suku Sira Arab Semua Menyembah Kepada Tuhannya Mekah Artinya Merujuk Kepada Satu Esensi Tuhan Kenapa Diperintahkan Menyembah Kepada Tuhannya Negeri Mekah Karena Rasulullah Muhammad Menanamkan Ajaran Tauhid Pertama Kali Itu Di Mekah Tetapi Apa Yang Terjadi Kemudian Subhanallah Bagaimana Kementerian Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Bukan Cuman Tuhannya Mekah Sembalah Bagimu Tuhan Pencipta Alam Sekalian Itu Sudah Jelas Jadi Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Membacakan Ayat Itu Memerintahkan Kepada Orang Yang Bersuku Menyembah Dewa Masing Masing Ingin Mempersatukan Menyembah Kepada Satu Esensi Yaitu Allah Yang Disembah Oleh Yesus Disembah Oleh Musa Disembah Oleh Abraham Yaakub Itu Maksudnya Jadi Kalau Kamu Pahami Itu Berarti Allah Israel Berarti Allah Hanya Untuk Negeri Israel Kalau Allah Mekah Negeri Berkesat Ya Tidak Makanya Ada Yang Dikatakan Pembelajaran Asbab Nuzul Apa Penyebabnya Ayat Ayat Itu Turun Ternyata Pada Masa Itu Orang Orang Arab Berkelompok Kelompok Masing Memiliki Sembahan Sembahan Nah Sembahan Sembahan Itu Dimusnahkan Oleh Rasulullah Kemudian Seluruh Jazira Arab Diperintahkan Hanya Menyembah Kepada Satu Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Itu Maksudnya Jadi Orang Orang Itu Heran Kok Ada Tuhan Lagi Di Atas Tuhannya Kita Ya Katanya Ada Tuhannya Negeri Mekah Ini Berarti Negeri Mekah Ini Cuma Memiliki Satu Tuhan Itu Maksudnya Akhirnya Ajaran Itu Melebar Kemana-mana Sampai Sampai Menyebar Keseluruh Penjuru Bumi Menuhankan Kepada Tuhan Negeri Mekah Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Alam Semesta Makanya Dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyakana Ubudu Iyakana Su'in Itu Merujuk Kepada Siapa Esensi Yang Diajarkan Oleh Yesus Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Yohannes 17 Ayat 3 Itu Jelas Jadi Kalau Kau Ingin Mencari Celah Islam Firguson Kamu Tidak Akan Bisa Menemukan Karena Kamu Tidak Ngerti Asbabul Wurud Tidak Ngerti Asbabul Nuzul Kamu Cuma Asal Terjemahan Itulah Isa Ya Oke Dengar 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 Oke Saya akui Isa itu Adalah Petunjuk Saya akui Yesus itu Adalah Jalan Saya akui Yesus itu Adalah Hidup Saya akui Yesus itu Adalah Keselamatan Saya akui Saya akui Saya tidak Mengingkari Kalau Yesus Yang adalah Nabi Isa Itu adalah Jalan Keselamatan Dan Hidup Saya akui Musa Juga Adalah Keselamatan Jalan Dan Hidup Abraham Ishak Yaakub Juga Keselamatan Jalan Keselamatan Dan Hidup Maksudnya Apa Siapapun Yang Mengikuti Perintah Perintah Allah Melalui Mereka Maka Mereka Akan Capai Kepada Allah Makanya Yesus Katakan Kepada Badi Israel Apa Dia katakan Tidak Ada Seorang Pun Diantara Kamu Yang Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Berarti Yesus Harus Dilalui Bukan Menjadi Pinis Yesus Itu Dilalui Artinya Ajaran Yesus Yang Diajarkan Yesus Kepada Badi Israel Itulah Yang Harus Dilalui Jalan Yesus Jangan Kau Pergi Ke Bangsa Orang Samaria Tetapi Datanglah Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Badi Israel Ajarkan Kepada Mereka Bagaimana Bisa Mereka Mengenal Allah Makanya Yesus Katakan Aku Datang Diutus Untuk Bukan Menghilangkan Tetapi Untuk Menggenapi Artinya Untuk Membenarkan Hukum Allah Yang Allah Ajarkan Kepada Nabi Nabi Sebelumnya Jadi Yesus Itu Jalan Dia Bukan Tujuan Contoh Ini Analogi Sederhana Jalan Saya Ke Kantor Dengan Kantor Saya Itu Berbeda Jalan Itu Adalah Tempat Saya Berjalan Menuju Tujuan Saya Tujuan Saya Adalah Kantor Sementara Jalan Itu Adalah Sistem Atau Rambu Rambu Yang Harus Saya Lalui Sehingga Saya Sampai Ke Kantor Kantor Itu Adalah Allah Jalan Itu Adalah Yesus Yesus Hanya Jalan Berarti Kita Menapak Selangka Demi Selangka Dari Pengajaran Yesus Mengirinya Kehidupan Kita Umur Kita Hingga Kita Mengikuti Semua Tuntunan Yesus Sampai Kepada Allah Yesus Mengatakan Percuma Kau Menyembah Allah Kalau Kau Tidak Mengapui Aku Sebagai Utusan Allah Maka Yesus Mengatakan Kamu Tidak Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Karena Kenapa Setelah Musa 1900 Tahun Kemudian Aku Diutus Sebagai Penyelamat Untuk Bani Israel Menyelamat Bani Israel Apa Maksudnya Mereka Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Allah Apabila Apa Apabila Mereka Kerajaan Allah Melainkan Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Ada Di Surga Nah Sekarang Siapa Yang Melakukan Kehendak Bapak Yesus Di Surga Allah Mengajarkan Apa Di Torah Allah Mengajarkan Apa Dalam Pengajaran Yesus Semua Diajarkan Menyembah Hanya Kepada Satu Tuhan Begitupun Musa Abraham Isaac Dan Yaakub Hanya Satu Tuhan Makanya Kalau Kau Menyembah Yesus Supaya Menyembah Kepada Dewa Mitologi Yunani Itu Yang Perlu Kamu Pahami Dewa Pagan Dewa Kurais Dewa Mekah Yang Punya Tiga Anak Perempuan Dengan Meminta Pengampunan Dari Hajar Aswad Nah Islam Harus Sadar Bahwa Agama Mereka Agama Pagan Begitu Ya Jadi Berhentilah Kalian Sebagai Umat Islam Bertindak Munafik Dan Juga Merampok Ayat Ayat Di Dalam Taurah Untuk Menyamakan Menyamakan Tuhan Mekah Dengan Tuhan Allah Israel Itu Najis Sangat Najis Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Ferguson Kenapa Itu Sudah Perjanjian Allah Kepada Abraham Dengar 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 Kejadian 17 Janji Allah Kepada Abraham Aku Akan Menjadikan Ismail Apa Menjadikan Ismail Sebagai Bangsa Yang Besar Menjadikan Dari Ismail Menjadi Dari Keturunannya Raja Raja Besar 12 Raja Raja Dan Apa Janji Allah Kepada Ismail Engkau Abraham Aku Akan Menjadi Allah Allah Anak Anak Allah Keturunan Secara Turun Temurun Jadi Kamu Tidak Bisa Memecahkan Membatalkan Perjanjian Allah Kepada Abraham Bahwa Allah Yang Datang Kepada Abraham Berjanji Dan Bersumpah Kepada Abraham Aku Akan Menjadi Tuhan Tuhan Anak Turun Temurun Jadi Kamu Tidak Bisa Membatalkan Itu Tuhan Memang 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 Pada Sebelum Islam Datang Orang Orang Kurais Yahiliya Itu Menyembah Berhala Betul Menyembah Berhala Tetapi Mereka Sudah Mengenal Ada Yang Dikatakan Allah Mereka Sudah Mengenal Ada Yang Dikatakan Tuhan Selain Daripada Yang Mereka Sembah Yang Mereka Sembah Itu Hanya Diberhalakan Tetapi Mereka Tuhankan Itu Makanya Bapaknya Muhammad Disebut Sebagai Abdullah Artinya Hamba Allah Artinya Kata-kata Allah Itu Sudah Diperkenalkan Oleh Nabi Nabi Sebelumnya Namun Mereka Karena Hidup Di Zaman Jahiliya Mereka Tidak Diberi Kitab Mereka Tidak Beri Nabi Sehingga Mereka Tidak Menemukan Esensi Kebenaran Daripada Seharusnya Mereka Seperti Bani Israel Sedangkan Bani Israel Diberi Nabi Diberi Rasul Secara Beruntun Mereka Dikasih Kitab Secara Beruntun Tetapi Mereka Tetap Menjadi Bangsa Tegar Tengkuk Mereka Tetap Ingkat Terhadap Allah Sehingga Allah Mengatakan Yesus Mengatakan Ada Suatu hari Nanti Kelak Kerajaan Allah Akan Diambil Daripadamu Dan Diberikan Kepada Bangsa Lain Itu Maksudnya Gitu Jadi Kamu Harus Paham Pra-Islam Memang Kuraiz Menyembah Berhala Tetapi Muhammad Datang Gak Mungkin Mengajarkan Lagi Kuraiz Menyembah Berhala Gak Mungkin Mereka Mengajarkan Menyembah Kepada Siapa Esensi Allah Yang Tuhan Pencipta Alam Semesta Ini Makanya Seja Sira Arak Menerima Ajaran Itu Meninggalkan Ajaran Pagan Menyembah Kepada Allah Jadi Kalau Katakan Allah SWT Bukan Allah Yang Disembah Oleh Abraham Ishak Dan Yaakub Kamu Salah Berarti Kamu Katakan Allah Janjinya Dan Sumpahnya Kepada Abraham Itu Dusta Aku Membuat Perjanjian Antara Engkau Abraham Aku Akan Menjadi Allah Allah Anak Anak Allah Keturunan Secara Turun Temurun Bisa Kebatalkan Itu Jadi Allah Yang Disembah Oleh Muhammad Adalah Allah Abraham Elo Abraham Eloha Abraham Itu Yang Perlu Kamu Pahami Lalu Kemudian Allah Bersema Yang Di Aks Lalu Kemudian Allah Turun Mengunggulkan Doa Ini Tidak Masuk Attawitnya Islam Itu Sangat Terusakal Nah Yusuf Terbalik Kudus Mengajarkan Untuk Menyumbah Yesus Sekali Lagi Saya Ulang Dalam Quran Surah At-Tobat Ayat 31 Jelas Sekali Kafirlah Orang Yang Mengambil Tuhan Selain Allah Dan Al-Masih Sebagai Tuhan Yang Esa Ditandakan Dalam Kurung Oleh Kalian Emang Lu Yang Bisa Ngomong Cepat Ayo Lagi Coba Iya Memang Kafir Kafirlah Orang Yang Menyembah Makanya Orang Orang Yahudi Yang Mengakui Allah Itu Adalah Satunya Allah Mereka Tidak Menduakannya Dengan Yesus Mereka Tidak Menduakannya Dengan Merpati Mereka Tidak Menduakannya Dengan Meriah Sudah Ngajarkan Dari Tadi Bahwa Keturunan Abraham Itu Memiliki Dua Bahasa Memiliki Tiga Bahasa Bahasa Mereka Disebut Bahasa Semetik Itu Yang Perlu Kau Tau Pertama Bahasa Ibrani Bahasa Arab Bahasa Arab Tiga Bahasa Serumpun Ini Tidak Bisa Kamu Rubah Jadi Ketika Kata El Menjadi Kata Ilah Dan Adalah Alaha Dalam Bahasa Ibrani Elohim Dalam Bahasa Arab Lalu Kemudian Dalam Bahasa Arab Disebut Sebagai Allah Itu Adalah Menceritakan Tentang Esensi Yang Satu Dan Itu Tidak Bisa Kau Rubah Karena Abraham Memiliki Dua Anak Ismail Ishaq Allah Mengatakan Aku Akan Menjadi Apa Yang Engkau Minta Tentang Ismail Akan Aku Kabulkan Dia Akan Menjadikan Sebagai Bangsa Yang Besar Dia Akan Memiliki Keturunan Yang Kepada Esensi Yang Sama La Ilaha Illallah Itu Sudah Dinubu Makanya Saya Katakan Tadi Di dalam Yesaya 29 Ayat 12 Bahwa Ketika Kitab Itu Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Mampu Baca Dengan Perintah Bacalah Maka Orang Itu Akan Mengatakan Aku Tidak Bisa Bic Membaca Itulah Yang Disebut Di Dalam Surah Al-Ala Ikra Bismi Rabbikal Lati Itu Digenapi Dari Pengbuatan Di dalam Yesaya 29 Ayat 12 Gitu Maksudnya Nah Sekarang Ini Kristen Dari Mana Datangnya Nyembah Nyembah Roh Binatang Bertanduk Tujuh Dan Bermata Tujuh Itu Dari Mana Kamu Dapat Ilmu Dari Mana Itu Itu Tujuh Kamu Boleh Menanggukan Menanggukan Menggauli Siapapun Yang Kamu Gendaki Termasuk Istri Yang Kamu Ceraikan Bahkan Siapapun Perempuan Yang Belum Kamu Nikai Belum Kamu Sahkan Belum Kamu Halalkan Boleh Kamu Gawli Dan Itu Tidak Ada Dosa Bagi Kamu Nah Ini Najis Sekali Sangat Najis Ya Apabila Tuhan Memerintahkan Hal Seperti Itu Bagaimana Di dalam Kitab Perjanjian Lama Tunggu Dulu Tunggu Dulu Kamu Harus Tahu Dengar Dengar Yesus Itu Berasal Dari Hasil Poligami Daud Ngerti Yesus Itu Berasal Dari Istri Keempat Daud Ngerti Kamu Tidak Ngerti Lagi Kamu Harus Mengakui Daud Itu Adalah Seorang Nabi Istri Daud Berapa 600 Orang Lebih Istrinya Asal Kau Tahu Itu Tertera Di Dalam Kitab Daud Yang Adalah Nabi Allah Memiliki Istri 600 Orang Muhammad Cuman Punya Hitungan Jari Kamu Kaget Daud Yang Adalah Bapaknya Yesus Keturun Apa Buyut Tuhan Memiliki Istri 600 Orang Kamu Tidak Kaget Bayangkan Ada Kisah Di Dalam Kitab Yang Harus Kamu Baca Di Dalam Kitab Kejadian Bagaimana Daud Kemudian Melihat Istrinya Seseorang Istri Orang Kemudian Istri Orang Itu Diambilnya Dibuduhnya Suaminya Lalu Kemudian Digauli Di jalan Kemudian Daud Menggantinya Dengan Kambing Dengan Domba Betapa Hinanya Kakeknya Tuhanmu Disebutkan Dalam Kitabmu Terus Kemudian Kau Menghujat Rasulullah Dengan Ilmu Yang Tidak Ada Kamu Tidak Paham Hadis Kamu Tidak Paham Al-Quran Menghujat Rasulullah Dengan Berbagai Macam Hujatan Yang Kamu Dapatkan Dari Misionaris Amerika Misionis Yang Bencet Terhadap Islam Kamu Punya Ilmu Apa Tentang Islam Disuruh Baca Quran Tidak Bisa Disuruh Baca Hadis Tidak Bisa Disuruh Bahas Asbabul Nusul Tidak Bisa Asbabul Wurud Tidak Bisa Tapi Giliran Mencelah Kemudian Ketika Anak Itu Diberikan Kepada Nabi Zakaria Eh Nabi Zakaria Kaget Kok Saya Bisa Punya Anak Sedangkan Istri Saya Mandu Konyol Kan Padahal Dia Berdoa Untuk Meminta Diberikan Anak Setelah Dikabur Dia Kaget Kok Bisa Saya Punya Anak Kan Istri Saya Mandu Ini Kekonyolan Kekonyolan Quran Cerita Cerita Bah Lel Bagaimana Ceritanya Tidak Kaget Dengarkan Dengarkan Bagaimana Tidak Diceritakan Kaget Mereka Sudah Berpuluh Tahun Berkeluarga Berumah Tangga Zakaria Bersama Istrinya Elizabeth Sudah Berpuluh Tahun Berkeluarga Elizabeth Sudah Mandul Kamu Dengar Istrinya Zakaria Sudah Mandul Tidak Mungkin Seorang Mandul Bisa Hamil Tapi Ketika Zakaria Berdoa Kepada Allah Seketika Elizabeth Kepenuhan Rokudus Dia Hamil Bayangkan Bayangkan Dia Hamil Itu Ini Di dalam Kitabmu Dikatakan Dikatakan Dalam Kitabmu Zakaria Sudah Tua Rentah Istrinya Elizabeth Sudah Mandul Dikatakan Sebagai Wanita Mandul Di dalam Kitabmu Di kitab Kejadian Kemudian Dia berdoa Kepada Allah Supaya Dia Diberi Anak Dikabulkan Wajar Kaget Lahirlah Pembaptis Lahirlah Yahya Pembaptis Anaknya Sakaria Yang Membaptis Tuhan Itulah Yohannes Pembaptis Gimana Sih Ceritanya Oh Sudah Finis Kalau Islam Itu Sudah Finis Surah An Nisa Ayat 157 Itu Sudah Finis Bagi Umat Islam Apa Itu Isa Tidak Disalib Titik Terus siapa yang disalib Wallahu'alam Mau dia Doyok Mau dia Kasino Mau dia Indro Mau dia Siapapun Itu Silahkan Kita Tidak Urus Itu Yang Kita Urus Adalah Nabi Allah Al Nabi Isa Tidak Disalib Titik Siapapun Yang diserupakan Dengan Yesus Itu Bukan Urusan Kami Itu Bukan Urusan Umat Islam Umat Islam Cuman Disibukkan Dengan Akidahnya Bahwa Nabi Isa Ketika Diutus Kepada Bani Israel Itu Tidak Dibunuh Tidak Disalib Sudah Selesai Tidak Berdasarkan Data Tapi Cuman Dari Asumsi Dan Juga Fitna Dari Segala Jenis Sejarah Tidak Ada Satupun Sejarah Yang Mengatakan Bahwa Yesus Bernabas Atau Simun Dari Kirine Yang Disalib Mengantikan Yesus Dan Juga Tidak Ada Yudas Iskariot Tapi Islam Membuat Tafsirnya Sendiri Dan Berasumsi Sendiri Keok Sendiri Setiap Tahun Diperbarui Sendiri Ada Kemarin Simun Dari Kirine Lagi Ngetem Sekarang Diperbarui Lagi Yesus Berabas Yang Katanya Disalib Nah Ini Artinya Apa Tidak Ada Kejelasan Siapa Disalib Kenapa Karena Allah Tidak Memberitahu Allah Menang Ya Gitu Adil Kur'an Itu Kita Tandigu Kita Penyempurnah Yang Kalang Kabut Islam Lari Ke Bahasa Arab Lagi Sampai Lari Ke Bahasa Arab Lagi Dan Kamu Tidak Mampu Membacanya Karena Al-Quran Itu Kitab Termaterai Dalam Parameter Islam Muhammad Itu Bodoh Karena Tidak Mampu Membaca Quran Karena Tidak Bisa Menulis Quran Kalau Misalkan Misalkan Ada Orang Iseng Ngasih Tulisan Janda Ada Lima Terus Dibilang Muhammad Ini Surah Al-Baqoro Ayat Satu Sampai Dulu Muhammad Pastikan Percaya Kenapa Karena Muhammad Tidak Bisa Baca Tulis Quran Oh Itu Dalam Pemahaman Mu Layaknya Kitab Mu Iya Kalau Di Kitab Mu Iya Kalau Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Itu Adalah Orang Yang Terpuji Dia Adalah Orang Yang Terpercaya Dan Al-Quran Dan Al-Quran Itu Sudah Menjelaskan Apapun Yang Belum Ditemukan Oleh Ilmuan Dan Yang Sudah Ditemukan Ilmuan Pada Masa Ini Contoh Yang Menemukan Tentang Sidik Jari Adalah Muhammad Yang Menemukan Adanya Laut Dua Air Yang Bertemu Di Laut Tapi Tidak Bisa Bercampur Adalah Muhammad Yang Menemukan Bumi Ini Tujuh Lapisan Adalah Muhammad Yang Menemukan Langit Ini Tujuh Lapisan Adalah Muhammad Atmos Ini Ada Tujuh Lapisan Ilmu Hitung Ilmu Sakat Ilmu Tentang Hukum Hukum Ilmu Ketentang Negaraan Ilmu Tentang Sosial Terus Peradaban Peradaban Itu Al-Quran Melalui Lisannya Muhammad Jadi Kalau Kau Mencilah Muhammad Itu Kau Ketinggalan Saman Orang Orang Yang Punya Intelek Tinggi Di Eropa Sana Yang Menemukan Pesawat Menemukan Segala Yang Kita Butuhkan Sebagai Manusia Modern Semua Sudah Masih Memegang Teguh Ajaran Pagan Ini Yang Masih Membangkang Terhadap Ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Eropa Sebagai Negara Maju Itu Sudah Mempercayai Al-Quran Sudah Mempercayai Kebenaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalian Aja Yang Ada Di Negara Ini Yang Masih Terkungkung Dengan Kebencian Dan Kesirikan Dan Dan Sirik Terhadap Umat Islam Yang Tetap Gege Mempertahankan Akidah Yang Tidak Benar Akidah Penjajah Romawi Kalau Di Eropa Orang-orang Eropa Sudah Berbondong-bondong Meninggalkan Agamanya Sudah Banyak Gereja Yang Ditutup Menjadi Masjid Itu Yang Perlu Kamu Pahami Saking Kurangnya Jemaat Gereja Di Eropa Supaya Gereja Tidak Kehilangan Jemaat Dibuatlah Di Amerika Sebuah Kitab Yang Dihususkan Untuk Kaum Gay Supaya Orang-orang Gay Itu Rajin Ke Gereja Karena Ada Kitab Usus Gay Saking Putus Asanya Karena Agamanya Ditinggalkan Oleh Penganutnya Masuk Dalam Memeluk Agama Ajaran Islam Karena Yesus Di Dalam Lukas 24 Ayat 36 Ketika Dia Bebas Dari Penangkapan Penyaliban Dia Datang Pada Murid-murid Yang Dengatakan Islam Untuk Kalian Semua Itu Dikatakan Dalam Matus 24 Ayat 36 Salam Alaihim Islam Untuk Kalian Semua Dami Sejahtera Untuk Kalian Semua Seperti Itu Harus Disinggirkan Untuk Menutupi Aipel Dalam Islam Nah Seperti Itu Makanya Quran Membakar Islam Lain Sampah Membakar Quran Lain Sampah Nah Jelas Alkitab Sekalipun Hanya Terjemahan Tidak Pernah Dibakar Layaknya Sampah Tapi Ternyata Quran Yusuf Yusuf Yang memuat Firman Firman Tuhan Dibakar Layaknya Sampah Itulah Perbedaan Antara Alkitab Dan Al-Quran Nah Gini Gini Loh Gini Loh Al-Quran Itu Sedangkan Sekarang Saja Tidak Dibuku Sedangkan Sekarang Dibukukan Menjadi Satu Kitab Masih Muncul Fitnahan Al-Quran Itu 30 Versi Berbeda Ada Versi Ini Ada Versi Ini Ada Versi Ini Padahal Setiap Tahun Hampir Dibilang Itu Ada Musabakah Tilawati Al-Quran Ada Pertandingan Tilawak Baca Quran Tafizul Quran Dimana Mana Diadakan Penghapalan Quran Seluruh Dunia Seluruh Penghapis Hapizul Quran Itu Dikumpul Untuk Membacakan Ayat-ayat Suci Al-Quran Bukti Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Al-Quran Di Arab Sana Dengan Al-Quran Yang Ada Timur Sana Selatan Barat Tidak Ada Sekarang Kenapa Kita Tidak Ada Musabakah Tilawati Al-Kitab Kenapa Karena Beda-beda Isinya Beda Negara Beda Isinya Bahkan Dalam Satu Negara Antara Terjemahan Satu Dengan Terjemahan Lainnya Berbeda Satu Surah Satu Ayat Satu Bab Satu Ayat Ada Yang Mengatakan Cula Badak Di Ayat Lain Mengatakan Tanduk 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 Kerbau Itu loh Tanduk Banteng Maksud saya Jadi Kalau kau Mengatakan Al-Quran Dibakar Kamu Salah Al-Quran Itu Tidak Pernah Dibakar Yang Dibakar Itu Adalah Tulisan Tulisan Yang Ada Di Pelepa Pelepa Kurma Tulisan Tulisan Yang Ada Di Batu Batu Yang Ada Di Di Kulit Kulit Yang Masuk Kedalam Kitab Kemudian Disusun Menjadi Sebuah Kitab Makanya Kamu Pelajari Kodifikasi Quran Supaya Kamu Paham Yang Dibakar Itu Adalah Tulisan Tulisan Kenapa Dibakar Sama Sekarang Ini Kalau Ada Orang Menemukan Lembaran Quran Daripada Dia Disapu Diinjak Mending Dibakar Supaya Tidak Melecehkan Al-Quran Kesannya Gitu Nah Pada Masa Itu Karena Al-Quran Belum Disusun Maka Untuk Menyusunnya Dikumpulkan Semua Penghapal Quran Jadi Kamu Harus Bidahkan Antara Cara Penyusunan Al-Quran Dengan Cara Penyusunan Kitabmu Kalau Kitabmu Berdasarkan Atas Penyelidikan Kalau Al-Quran Berdasarkan Atas Metode Lisan Apa Itu Hafalan Jadi Ada Yang Menghapal Ada Yang Menulis Ada Yang Menulis Ada Yang Menghapal Ada Yang Menghapal Tiga Pelujus Dicocokkan Dengan Tulisan Yang Ada Nah Karena Ada Penghapal Ada Penulis Mereka Dikumpulkan Dikatakan Disebutlah Kodifikasi Jadi Dikumpul Antara Penghapal Dikumpul Dengan Penulis Kemudian Mereka Disatukan Bacaannya Kemudian Disalin Karena Kenapa Al-Quran Itu Diperuntukkan Untuk Seluruh Alam Semesta Sementara Tidak Semua Manusia Di Muka Bumi Ini Itu Jago Menghapal Layaknya Orang Arab Orang Arab Itu Adalah Jagonya Menghapal Masa Itu Kalau ada Orang Menulis Itu Dihinakan Ditertawakan Artinya Orang Itu Lemah Akal Karena Pada Masa Itu Orang Orang Jahiliyah Orang Arab Disitu Yang Dikatakan Cerdas Adalah Mereka Yang Bisa Menghapal Dan Yang Dikatakan Bodoh Yang Bisa Menulis Jadi Ketika Ada Al-Quran Diwahyukan Metode Yang Mereka Gunakan Adalah Metode Lisan Apa Itu Menghapal Saya Menghapal 30 Juz Kemudian Saya Ajarkan Kepada Muridku 100 Orang 100 Orang Mengajarkan Menghapal Kepada Masing-masing Muridnya 100 Orang 100 Orang Lagi Mengajarkan Menghapal Kepada Masing-masing Seribu Muridnya Seribu Muridnya Mengajarkan Masing-masing Menghapal Sampai Pada Tahun 2020 Ini Al-Quran Tidak Pernah Salah Itu Ada Jutaan Ada Ratusan Ada Ribuan Manusia Yang Menghapal Al-Quran Kalau Al-Quran Satu Saja Yang Salah Titiknya Sedunia Akan Bergemuru Bahwa Al-Quran Itu Salah Al-Quran Certakan Indonesia Keliru Al-Quran Certakan Belanda Keliru Kenapa Karena Coba Anda Bayangkan Saya Orang Indonesia Tidak Ngerti Bahasa Jepang Ketika Saya Jepang Masuk Dalam Masjid Orang Jepang Saya Ngerti Mereka Baca Apa Saya Ke Belanda Masuk Masjid Orang Belanda Saya Ngerti Mereka Baca Apa Saya Ke Eropa Sana Kemenegara Malapun Begitu Masuk Masjid Saya Ngerti Apa Yang Mereka Baca Nah Sekarang Kamu Hanya Adalah Korban Lembaga Alkitab Indonesia Silahkan Anda Ke Dubai Sana Masuk Gereja Kamu Dengarkan Orang Membaca Kitab Dalam Bahasa Arab Kamu Gila Kamu Ke Jepang Kamu Masuk Ke Gereja Mendengarkan Orang Menggunakan Bahasa Jepang Kamu Sinting Terus Kamu Lagi Ke Meksiko Kamu Masuk Dalam Gereja Kamu Dengarkan Orang Baca Kitab Kamu Gila Kamu Gak Bisa Ngerti Itulah Buktinya Islam Itu Rahmatan Lil Alamin Islam Itu Diperuntukkan Untuk Seluruh Alam Semesta Alam Ini Itu Yang Tunggu Kamu Pahami Jadi Kalau Kamu Ingin Membahas Islam Kudu Wajib Kamu Bisa Paham Islam Jangan Cuma Berdasarkan Kebencian Gitu Loh Adam Juga Tidak Dilahirkan Dan Adam Tidak Melahirkan Karena Adam Laki 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 Disusul Hal Yang Paling Dasar Untuk Dipertanyakan Masa Allah Butuh Istri Baru Bisa Punya Anak Nah Tunggu Itu Maka Mencipta Bisa Mencipta Sesuatu Dari Ketiadaan Tapi Allah Untuk Mencipta Seorang Anak Harus Membentuk Istri Apa Perlu Saya Jawab Itu Apa Perlu Saya Jawab Apa Perlu Saya Jawab Apa Perlu Saya Jawab Kenapa Allah Mengatakan Itu Di Dalam Al-Quran Lalu Kemudian Itulah Kamu Kamu Bahas Al-Quran Tapi Ilmu Al-Quran Tidak Ada Kan Kasian Apa Bagaimana Bunyi Hadisnya Coba Bacakan Hadisnya Kayak Mana Yang Kedua Tangan Allah Adalah Kanan Semua Itu Itu Lagi Itu Materinya Duladi Samarinda Itu Materinya Robert Mori Sudah Tidak Laku Itu Sudah Dijawab Tuntas Itu Tangan Allah Itu Tidak Seperti Tangan Manusia Yang Kanan Ada Kiri Tidak Tangan Bagi Allah Itu Maksudnya Kemah Kuasa Allah Itu Maha Kuasa Maha Kuasa Itu Identik Dengan Tangan Tangan Kanan Dua-duanya Maha Kuasa Kekal Makanya Dikatakan Tangan Kanan Itu Tangan Kiri Itu Tangan Yang Lemah Tangan Kanan Itu Kuat Allah Dikatakan Kedua Tangannya Adalah Kanan Artinya Tua Kuat Kiri Kanan Maksudnya Allah Itu Maha Kuat Tapi Kamu Menggambarkan Tuhan Itu Seperti Makhluk Seperti Makhluk Mitologi Roh Berbentuk Binatang Bertanduk Tujuh Bermakna Tujuh Hidunya Tujuh Matanya Tujuh Kakinya Lima Dan seterusnya Tidak Begitu Itu Salah Pemahaman Salah Salah Sesat Itu Pemahaman Orang-orang Terjemahan Kalau Orang Yang Paham Hadith Orang Yang Pernah Belajar Ulumul Hadith Itu Tidak Seperti Itu Caranya Ayatnya 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 Oh Sudang Membaca Orang Teman-teman Sekalian Orang Ini Sedang Membaca Dia Membaca Link Five Freedom Indonesia Buatan Robert Mori Kerjasama Dengan Alisina Dan Duladi Samarinda Ini Adalah Materi Yang Sudah Pernah Saya Jawab Tuntas Ketika Masih Saman FB Materi Yang Dibaca Ini Adalah Materi FFAI Ini Adalah Materi Alisina Materi Alisina Yang Sedang Dia Bacakan Kalau Begitu Coba Kau Bacakan Ayatnya Al-Araf Apa Bunyi Ayatnya Coba Gak Bisa Kan Gak Bisa Kan Gak Bisa Kan Iya Bahasa Arab Iya Coba Coba Kamu Baca Coba Tidak Bisa Bisa Membaca Dan Menulis Loh Kok larinya Ke Muhammad Sekarang Kamu Yang Sedang Menjelaskan Al-Arab Al-Ma'idah Al-Anfal Sekarang Kamu Baca Coba Saya Pengen Dengar A'udhu Billahi Minash Syaitan Wajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Coba Lai Semuanya Mengatakan Allah Bersemayam Di Arsi Lalu Bagaimana Allah Yang Turun Mengumpulkan Duit Ari Sala Mengumpulkan Doa Kalau Memang Allah Cuma Satu Biji Ada Berapa Biji Allah Lalu Ada Lagi Allah Yang Lebih Dekat Daripada Urat Leher A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah La Ilah Ilah Hual Hay Al-Qayyum La Tahu Zuh Sina Tuh Wala Nahu Lahu Ma Bih Saba Wati Wama Fih Ar-R Man Zal Shafi Al-Qayyum In Allah Bi Ith Nih Yalam Ma Bayna Ayri Him Wama Kha Al-Qayyum Wala Yuh 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 Yen Duh Ilim It Ila Bima Shai Awas Ya Kur Siyuh Sama Awat Wal Al-Ar Wal Yuh Yuh Hib Zuh Ma Wa Hual Al-Ali Al-Azim Nah itu artinya untuk umat-umat terjemahan Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia Dia yang maha hidup kekal Lagi terus menerus mengurus makhluknya Tanpa mengantuk dan tanpa tidur Tidak pernah istirahat Kepunyaannya apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka Dan di belakang mereka Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Melainkan apa yang kehendakinya Tahta Allah meliputi langit dan bumi Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya Dan Allah maha tinggi lagi maha besar Dan dikatakan di dalam Al-Quran Dikatakan kecuali dengan kekuasaannya Tahta Allah Kursi Allah Arash Allah Meliputi langit dan bumi Dan dia tidak pernah merasa berat memelihara keduanya Gitu loh Jadi umat terjemahan ini Sedang mempertontonkan kebodohannya Dia nelpon saya Dia nelpon Dia ingin pamer Dia ingin colote Kesana kemari tanpa ilmu Dia hantam Al-Ampal Yasin Al-Amdiya Al-Ampal Ayat sekian Al-Baqarah Ayat sekian Tapi dia diserubahceng Tidak mampu Gitu loh Inilah gambaran penyesat yang nyata Yang hadir di tengah-tengah kita Yang ingin melumpuhkan umat Islam Tapi sayangnya Dia menggunakan senjata pelurnya Peluru lombok biji Mana bisa Dia datang ingin menghancurkan umat ajaran Islam Dari akidahnya Dengan modal apa Dengan lombok Lombok Dan juga kecap Mana bisa Coba dengar Coba dengar Ada gak ilmu yang dia sampaikan orang ini Coba dengar Ini namanya Ferguson Coba dengar Coba lihat Coba lihat Coba lihat Coba lihat Bagaimana dia akhirnya Sadar kelihatan sama saya Allahu la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Ulangan 18 ayat 20 Jelas seorang Nabi Kalau terlalu berani mengucap Demi nama Tuhan lain Dan mengucap sesuatu kata Yang tidak berasal dari Tuhan Itu Nabi akan dibunuh oleh Oke Sekarang Lukas itu Menerima firman dari mana Lukas Lukas Menerima firman dari mana Lukas menerima firman dari mana Markus menerima firman dari mana Paulus menerima firman dari mana Terlalu berani mereka Mengajarkan sesuatu yang berasal dari diri mereka Dan mereka katakan Itu adalah firman Allah Padahal itu adalah karangan mereka Hasil kumpulan-kumpulan pengajaran Yang mereka dengarkan Dari berita-berita yang ada di sekeliling mereka Lalu mereka katakan Itu adalah firman Allah Apa yang terjadi kepada mereka kemudian Semuanya mati dalam keadaan Teraniyaya Tersiksa Terpenggal Ada juga yang direbus sampai mati Apa yang dikatakan dalam ulangan 18 ayat 20 Dengan Nabi Paulus Dengan Nabi Lukas Dengan Nabi Hanus Dengan Matius Semua yang ada menulis kitabnya orang Kristen Tidak ada matinya yang normal Ada yang dipenggal Ada yang diseret sampai mati Ada yang dibakar hidup-hidup Ada yang direbus sampai mati Itulah penulis kitab-kitabnya Kristen Itu yang perlu diketahui Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW Katanya itu membuktikan bahwa Yang diajar Dia adalah Nabi Palsu Diracun hari ini Matinya tahun keempat kemudian Mana ada orang diracun kayak gitu Yang namanya diracun Minum hari ini 5 menit paling lama Sudah indah lillah Ini minum hari ini Loh Kemudian 4 tahun kemudian Mati baru meninggal Dikatakan Mati diracun Kan lucu Ditembak hari ini Kemudian masih rumah sakit Sembuh Selama 4 bulan 4 tahun kemudian Orang itu meninggal Dikatakan bahwa dia meninggal Gara-gara ditembak Padahal ditembaknya hari ini 4 tahun kemudian Baru meninggal Dikatakan Dia mati ditembak Padahal Rasulullah itu Ingin dicobai oleh Sainab Istri daripada Salah satu pejuang Daripada orang Yahudi Kalau benar Muhammad SAW Ini adalah seorang Nabi Maka Allah Akan melindunginya Dari kematian Diracun lah dia Apa yang terjadi Rasulullah Muhammad SAW Memakan daging itu Ajaibnya Daging Tulang yang sudah direbus Bicara kepada Rasulullah Hentikan Stop Jangan kau makan Aku sudah diracuni Oleh wanita Yahudi itu Berhenti Rasulullah tidak menjadi Memakannya Dan apa yang terjadi Kemudian Wanita itu ditangkap Dihadapkan kepada Rasulullah Ditanyai Apa sebabnya kamu Meracuni makananmu Dia katakan Aku ingin membuktikan Apa benar kamu adalah Seorang Nabi Dan ternyata Saya bersaksi Kau adalah seorang Nabi Sahabatmu memakannya Kamu pun memakannya Tetapi sahabatmu meninggal Kamu tidak meninggal Membuktikan kau itu adalah Seorang Nabi Sekarang saya ingin bersahadat Maka Sainab pada saat itu Bersahadat Masuk Islam Jadi ada pun cerita Bahwa Rasulullah itu Mati diracun Itu materi-materi Yang disusun oleh Orientalis Barat Untuk menghujat Rasulullah Untuk menghujat Nabiullah Padahal Rasulullah ketika Setelah pulang dari Perang Habar Itu dia masih Melakukan tawaf Melakukan haji Melakukan bersama-sama Dengan umat Islam Melakukan Madinah Muka Itu bolak-balik Dia juga mengikuti Beberapa perang lagi Artinya bahwa Ketika mereka Menuduh Muhammad S.A.W Mati diracun Itu adalah Kekonyolan Dari mereka Saling membunuhi Satu sama Yang lain Oh bagaimana dengan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum berpirman Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Terlebih dahulu Sudah berpirman Kepada Musa Musa Diperintahkan Membunuh Orang Amalek Jangan Jangan kau biarkan Bernafas Apapun Yang ada Pada orang-orang Amalek Mau binatang Mau lembu Mau anak kecil Mau orang tua Mau laki-laki Mau perempuan Bunuh semua yang bernafas Itu perintah Allah Kepada Musa Terhadap orang Amalek Musa Itu adalah Panglima perang Musa Diperintahkan Membunuh Musa Diperintahkan Mengambil Hal terampasan perang Musa Diperintahkan Untuk menyerahkan Upeti Bahkan Musa Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memberikan Upeti Kepada Allah Berupa Perempuan Yang masih Perawan Sebanyak 32 orang Itu ada Di dalam Kitabnya Nabi Musa Yang kemudian Diterjemahkan Kedalam Kitabnya Orang Kristen Jadi Nabi Musa Ayat-ayat Pembunuhan Di dalam Alkitab Itu sangat banyak Orang yang Menyembah Selain Allah Wajib dibunuh Orang yang bersina Wajib dibunuh Orang yang Menyembah Selain Kepada Allah Harus dibunuh Itu jelas Di dalam Di dalam Kitabnya Orang Kristen Yang diimani Sebagai perjadian lama Jadi Kalau misalnya Dia menuduh Kemudian Allah itu Membunuh Maka dia Harus Menyembunyikan Ayat-ayat Pembunuhan Yang ada Di dalam Kitabnya Kenapa? Karena kitabnya Mengajarkan Pembunuhan Yang sangat sadis Itu Adalah Ajaran Yang Diajarkan Oleh Allah Kepada Nabi Musa Untuk menegakkan kalimat La ilaha Itu akan dibasmi dari kita Itu jelas Adalah nubuat Untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Lihat Dia ini Sedang membaca Link Milik Alisina Yang sudah Ditransit Kedalam Bahasa Indonesia Tuh Coba lihat Coba lihat Coba lihat Itu 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 Semua dari link Itu Kawan-kawan Itu dari link Kafir Yang sedang Dia baca Itu Dari link Link Kafir Dia baca Itu Itu dari link Kafir Saya diskusi Kawan-kawan Itu dari jam Tengah malam tadi Tidak ada Satupun ayat Al-Quran Yang dia bacakan Tidak ada Tuh Tampar kata dia Kata dia Tampar Tuh coba Coba Di dalam Ulangan 20 16 Tetapi dari Kota-kota Bangsa-bangsa itu Yang diberikan Allah Kepadamu Menjadi milik Pusakamu Janganlah Kau biarkan hidup Apapun yang Bernapas Di dalamnya Ulangan 20 Ayat 16 Jangan Kau biarkan Apapun yang Bernapas Di dalamnya Berarti Hewan Nyamuk Kutu Lalat Semut Semua harus Dibunuh Menurut Ulangan 20 Ayat 16 Jangan Kau biarkan Apapun yang Bernapas Di dalamnya Berarti Ayat ini Sangat Kejam Kan Bagaimana Gadis yang Belum disentuh Laki-laki Harus Dibunuh Anak Bayi Harus Dibunuh Anak Kucing Harus Dibunuh Di Ayat 17 Semua perempuan Yang pernah Disetubuhi Dengan laki-laki Yang ada Di dalam mereka Tetapi Semua Anak Muda Yang masih Perawan Yang belum Pernah Disetubuhi Jangan Engkau Bunuh Tapi Ambillah Untukmu Berarti Allah Memerintahkan Mengambil Perawan-perawan Gadis-gadis Yang masih Perawan Jangan Dibunuh Yang lain Bunuh Semua Itu Ajaran Ulangan 20 Ayat 16 Adanya Nyantol Di kitabnya Orang Kristen Gitu Ayat Ayat Ayatnya Coba Baca Coba Ayatnya Baca Coba Ayatnya Konspirasi Iblis Dengan Yudas Sehingga Yesus Disalib Bagaimana Taman Eden Dimana Sekarang Jadi Pertanyaan Saya Bicara Sendiri Fred Pertanyaannya Disuruh Tanya Bicara Sendiri Tadi Saya Sudah Buktikan Paradiso Itu Adalah Eden Paradiso Itu Adalah Firdaus Firdaus Itu Adalah Eden Eden Itu Bukan Di Bumi Tapi Adanya Di Surga Saya Buktikan Dengan Nehemiah 2 Ayat 8 Penghutbah Terus Kemudian Kidung Agung 4 Dan Seterusnya Sudah Saya Buktikan Bahwa Adam Diciptakan Bukan Di Bumi Tetapi Di Firdaus Yaitu Adam Dikatakan Di Dalam Kitab Ada Jelas Di Dalam Kitab Yang Kamu Ambil Dari Kitab Orang Yahudi Tetapi Kamu Mengingkari Sekarang Kau Katakan Allah Lebih Iblis Dari Iblis Padahal Sudah Jelas Dikatakan Oleh Allah Ketika Allah Hendak Menciptakan Adam Apa Kata Allah Allah Mengatakan Halifah Halifah Muka Bumi Nah Kemudian Untuk Menjadi Halifah Di Muka Bumi Nah Allah Menciptakan Manusia Manusia Itu Kemudian Ditempatkan Di Taman Surga Di Surga Kemudian Disitu Tidak Dikatakan Aku Hendak Menciptakan Manusia Di Surga Tapi Dikatakan Aku Hendak Menciptakan Manusia Yang Telah Akan Menjadi Halifah Dimuka Bumi Sehingga Sama Ketika Adam Dikersi Kitab Mereka Kitab Kejadian Adam Itu Diciptakan Di Sebuah Taman Bernama Aden Dan Aden Ini Katanya Ada Di Bumi Saya Tanya Di Bumi Dimana Katanya Sudah Hilang Tanda 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 Daripada Eden Itu Hilang Dihantam Oleh Bahno Tapi Kenapa Fir'aun Yang Manusia Kecil Bisa Bisa Tidak Hilang Sementara Dia Juga Tenggelam Di Tengah Lautan Sementara Taman Eden Itu Adalah Taman Yang Di Dalamnya Ada Pohon Kehidupan Ada Pohon Baik Dan Buruk Kemudian Dijaga Oleh Malaikat Malaikat Yang Memiliki Pedang Dengan Nyala Api Nah Kenapa Bisa Hilang Mana Taman Eden Itu Sekarang Harus Ada Tanda Tandanya Minimal Sisa Arkeolog Ada Taman Eden Itu Kalau Dia Di Bumi Tapi Ternyata Tidak Ada Berarti Jelas Apa Yang Diterangkan Oleh Kitab Dia Dalam Nehemiah Kirung Agung 4 Ayat 13 Bahwa Taman Eden Itu Adalah Firdaus Itu Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Taman Eden Itu Adalah Surga Di Dalam Bahasa Kita Dalam Bahasa Seri Hari Di Dalam Al-Quran Disebut Jannah Kemudian Dia Bertanya Lagi Tadi Ada Jannatul Firdaus Saya Bacakan Ayatnya Innal Ladina Amanu Wa Amilus Salihati Kanat Selahum Jannatul Firdaus Sinuzula Tapi Dia Lagi-lagi Membanta Padahal Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Jelas Sekali Mereka Merampu Kitabnya Yahudi Juga Jelas Dikatakan Kitabnya Orang Yahudi Bahwa Firdaus Itu Adalah Taman Eden Itu Tidak Mau Menerima Dia Tetap Keke Katanya Eden Itu Bumi Padahal Ayatnya Mengatakan Taman Di Eden Dikatakan Di dalam Kitab Kejadian Taman Di Eden Bukan Dikatakan Taman Eden Tapi Taman Di Eden Nah Ini yang Dia Tidak Tahu Akhirnya Dia Keserupan Sendiri Itu Coba Lihat Ditanya Sedikit Bicaranya Nyerotos Terus Padahal Dikatakan Di dalam Kejadian Kawan-kawan Kejadian 2 Ayat 8 Dikatakan Bahwa Fayita Yehova Adonai Elohim Gan Bi Eden Mikedem Yapasyem Sam Et Adam Asher Yatshar Itu Jelas Sekali Bahwa Kata Eden Itu Merujuk Kepada Taman Surga Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Karena Firdaus Itu Di dalam Bahasa Yunani Para Desos Itu Merujuk Kepada Janna Merujuk Kepada Surga Diterangkan Dimana Itu Di dalam Kitab Kejadian 2 Ayat 1-3 Dan Duga Kejadian 3 Ayat 24 Lalu Kemudian Pengertian Firdaus Itu Sendiri Bagaimana Menurut Lukas 23 Ayat 43 Atau 2 Korintus 12 Ayat 4 Wahid 2 Itu Jelas Sekali Dikatakan Firdaus Itu Adalah Gambi Eden Artinya Ketika Orang Kristian Mengaku Bahwa Adam Diciptakan Di Eden Bukan Di surga Tetapi Ternyata Eden Itu Adalah Para Desos Di dalam Bahasa Yunani Sedangkan Para Desos Dalam Bahasa Yunani Ketika Diterjemahkan Ke Bahasa Bahasa Sehari Hari Terhadap Bahasa Arab Bahasa Indonesia Ujung Ujung Lari Kepada Apa Ketaman Eden Sementara Para Desos Itu Adalah Firdaus Firdaus Itu Adalah Surga Berarti Adam Diciptakan Di Surga Menurut Kitab Wahyu Menurut Kitab Korintus Menurut Kitab Lukas Tetapi Dia Ingkari Dia Menolak Al-Quran Surah Al-Baqarah Bahwa Adam Diciptakan Di Dalam Surga Sementara Kitab Yang Mereka Ambil Kejadian 2 Ayat 8 Jelas Dikatakan Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Terus Dikatakan Sam Ete Ah Adam Asyir Yatsra Asyir Yatsra Itu Jelas Tapi Dia Ingkar Terhadap Ayat-ayat Itu Dia Lupa Dengan Ayat-ayat Itu Kemudian Dimana Lagi Dikatakan Bahwa Firdaus Itu Adalah Eden Eden Itu Adalah Firdaus Dia Heskil 28 Ayat 13 Kalau Saya Tidak Salah Dikatakan Seperti Ini Terus Dikatakan Peda Syafir Dan seterusnya Dan seterusnya Intinya Dikatakan Itu Merujuk Kepada Siapa Tapi Dia Tidak Ngerti Dia Tidak Ngerti Dia Tidak Paham Kemudian Yang Saya Bacakan Yesaya 51 Ayat 3 Kepada Dia Kini Khen Yehovah Adonai Tison Nekam Kol Harf Weta Yapayen Mid Baraka Eden Terus Kemudian Viar Fata Digan Yehovah Ya Sumpesimkan Yimas Fatsuda Yifol Simra Ya Meskipun Sedikit-sedikit Guru Saya Siapa Kamaludin Mengajarkan Saya Bahasa Ibrani Bahasa Aramaik Sedikit-sedikit Tapi Paling Tidak Saya Paham Bahwa Taman Eden Itu Adalah Firdaus Firdaus Itu Adalah Surga Dan Disitulah Adam Diciptakan Berarti Adam Diciptakan Di Surga Sementara Dia Menghina Al-Quran Karena Mengatakan Adam Diciptakan Di Surga Sementara Kitab Yang Mereka Ambil Dari Kitab Yahudi Jelas Mengatakan Adam Itu Diciptakan Di Faraday Dalam Bahasa Yunani Bahasa Arab Firdaus Bahasa Bahasa Ibran Adalah Eden Eden Fah Egereth Al-Azab Somer Hafar Des Aser La Melek Aser Iten Liat Sim Lekar Ot Sa Aray Hamira Aser Llewayed Oleg Mat Haer Llewayed Aser Afu Elay Faitan Limah Halakak Lim Ya Fitan Ya Fitan Limah Ya Fitan Lihah Malak Kiyat Elohai Hatofah Alay Maksudnya Maksudnya Disitu ada kata Fardes Fardes Artinya adalah Eden Eden Artinya adalah Firdaus Firdaus Artinya Surga Berarti Kesimpulannya Al-Quran Sudah benar Menceritakan Kalau Nabi Adam Itu Diciptakan Di surga Tapi dia Tidak paham Seperti itu Sahabat-sahabat Dan juga mereka Memeinkan Alam musik Sama Seperti Nisa Gambus Nisa Sabian Yang nyanyi Ya Tepat Itu Siap-siap Ka'am Dan Kelompoknya Nisa Sabian Akan Dikutuk Menjadi Kerah Dan Babi Makanya Tidak Usah Ngomong Babi Depan Gua Babi Sepuluh Hukum Torah Itu Diajarkan Oleh Musa Diantaranya Kuduskan Hari Sabat Berarti Orang Pada saat itu Di hari Sabat Tidak boleh Melakukan Apapun Di luar Daripada Rumah Atau rumah Ibadat Tidak bisa Tetapi Yesus Memperlihatkan Di dalam Kitab Lukas Bersama dengan Murid-muridnya Pada hari Sabat Memetik Gandum Artinya Pengecualian Itu Berjalan Ketika Syariat Allah Itu Dilanggar Lalu Kemudian Konsekuensinya Itu Dosa Ataupun Haram Maka Hal itu Bisa Disebabkan Karena Adanya Pengecualian Atau Ada Uzur Ada Uzur Yang Menyebabkan Hukum Itu Bisa Dilanggar Tapi Dalam Arti Kata Tidak Menggugurkan Keharamannya Tetapi Menggugurkan Dosanya Kenapa? Karena Dia Dalam Keadaan Darurah Illa Darurah Kecuali Dalam Keadaan Darurat Jadi Babi Haram Haram Babi Itu Tidak Pernah Jadi halal Kalau Kita Makan Sedikit Tetap Dia Haram Makan Banyak Tetap Dia Haram Makan Sedikit Tetap Dia Haram Tapi Ketika Ketika Darurat Kita Makan Itu Tidak Dihitung Dosa Ada Pengecualian Sama Yang Dicontohkan Oleh Yesus Dalam Lukas Dan Matius Kuduskanlah Hari Sabat Kuduskanlah Hari Sabat Nah Ketika Dikuduskan Hari Sabat Yesus Dan Murid-muridnya Malah Metik Gandum Artinya Hukum Sabat Itu Bisa Ditinggalkan Ketika Darurat Kan Murid-muridnya Lagi Kelaparan Daripada Mati Mending Mereka Metik Gandum Dan Satu Lagi Gandum Yang Dipetik Itu Bukan Miliknya Tapi Miliknya Petani Yang Ada Pada Saat Itu Tapi Dilanggar Coba Jadi Hukum Musa Bisa Dirubah Sedikit Oleh Nabi Isa Hukum Isa Dirubah Juga Oleh Muhammad S.A.W. Sesuai Dengan Perintah Allah Diturunkan Sebuah Wahyu Yang Kemudian Wahyu Itu Itu Yang Perlu Dipahami Dengan Baik Nah Roh Itulah Yang Menjadi Manusia Secara Sempurna Begitu Baca Kitabmu Mariam Ayat 17 Jangan Buta Jangan Asumsi Jangan Tafsir Liar Kamu Menyalahkan Tafsir Al-Ma'idah Kayak Tafsir Bener Aja Dasar Sesat Itu Eh Bagaimana Sudah Puas Sekarang Saya ingin Tanya Siapa Yang Mengajarkan Kau Mua Nyembah Yesus Terus Mana Nama Yesus Disitu Disebut Jalan Yang Lurus Yang Ditunjukkan Yesus Itu Kayak Mana Jalan Jalan Yang Lurus Itu Yang Ditunjukkan Oleh Yesus Kayak Mana Kayak Kayak Ayat Ayat 30 Dikatakan Bahwa Allah Itu Kafirlah Orang Yang Menganggap Isa Sebagai Anak Allah Tersebut Kenapa kafir menganggap Isa sebagai anak Allah? Karena di ayat 31 jelas Isa bukanlah anak Allah tapi adalah Allah itu sendiri Oh gitu Oh begitu Jadi yang memerintahkan menyembah Yesus itu Al-Quran Allah Oh iya di dalam Al-Quran Berarti kau percaya Al-Quran itu firman Allah Kamu percaya apa enggak? Saya percaya dong Kamu gimana? Kamu tidak menyembah Yesus Loh saya tidak menyembah Yesus karena Yesus manusia Mana-mana perintahnya Mana perintahnya menyembah Yesus dalam Al-Quran Mana bacakan ayatnya Mana-mana kau kasih ayat Kamu cuma membaca apa Tunjukkanlah jalan yang lurus Jalan yang lurus mana itu? Jalan lurus menurut Yesus yang mana? Nyembah Yesus atau nyembah Allah? Nyembah Yesus atau nyembah Allah? Itu jalan yang lurus menurut Yesus Pada saat itu dia datang Roh sempurnanya berupa laki-laki Mengatakan kepada Mariam Mariam kamu akan menghamilkan seorang laki-laki Bernama Isa Putra Mariam Tidak dikatakan Isa Putra Allah Tidak dikatakan Isa Putra Mariam Nah seketika itu Mariam mengatakan Bagaimana mungkin aku hamil Sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki Setelah prosesi firman Allah itu disampaikan oleh Roh Kudus atau Jibril kepada Mariam Maka Roh Kudus kembali kepada hakikatnya menjadi Malaikat Jibril Sebagai penyampai wahyu Nah sekarang pertanyaan saya samamu Jalan lurus itu menyembah Yesus atau menyembah Allah? Itu benar Nah sekarang saya tanya samamu Jalan lurus itu menyembah Yesus atau menyembah Allah? Aduh umat terjemahan Tidak begitu ayatnya Tidak begitu ayatnya Kapirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari tiga Itu Kapirlah orang-orang Maaf maaf astagfirullah lazim Kapirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu terdiri dari tiga Atau salah satu dari tiga Tuhan Kapir Itu kamu sudah dicap sebagai kapir Kamu tidak malu Loh Yang dari tadi mengajarkan Quran itu kepadamu itu siapa? Kamu itu Kamu itu cuman membaca Ling-ling Ayat Al-Quran surah Al-Alab Ayat sekian Surah ini ayat sekian Surah ini ayat sekian Disuruh baca kamu nangis Kamu gak bisa Kenapa? Karena kamu tidak ada ilmu tentang Al-Quran Gitu Yang kau maksud itu adalah terjemahan Terjemahan itu beda dengan Al-Quran Gitu loh Al-Quran itu beda dengan terjemahan Tapi Muhammad Tapi Muhammad Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu ilmunya Seluas daripada seluruh isi kepala Orang-orang yang ada di muka bumi Gitu Loh buktinya Mau kau tolak seperti apapun Ferguson Mau kau tolak seperti apapun Ferguson Ilmu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sampaikan 1400 tahun silam Baru ditemukan oleh ilmuwan saat sekarang Yang belajar sampai S7 Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah sekolah Tapi sudah menemukan tentang atmosfer Sudah menemukan tentang isi laut Sudah menemukan tentang isi bumi Sudah menjelaskan tentang Tata surya Sudah menjelaskan tentang Tentang apapun yang ada Yang baru ditemukan oleh ilmuwan pada saat ini Itu sudah ditemukan oleh Muhammad 1400 tahun silam Nah sekarang kamu bisa bahas Quran Tidak Ayo Ayo Tapi kapan kamu bisa bahas Quran Kapan Yang kamu bahas itu terjemahan Loh Al-Quran itu kan bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab Al-Quran itu bukan bahasa Bugis Al-Quran itu bukan bahasa Batak Jadi kalau kamu membahas Al-Quran Harus kamu bedakan membahas terjemahan Al-Quran itu bukan terjemahan Terjemahan itu bukan Al-Quran Jangan kau samakan dengan kitabmu Gitu Oh tidak Supaya tidak akal-akalan Maka harus masuk ke original teksnya Loh kok bahas Muhammad Loh Ayo bahas Al-Quran Kalau kamu punya ilmu Ta'al Ta'al Apakah kalau orang pengen belajar resep masakan China Harus bisa bahasa China Mikir Loh Sekarang kamu mau bahas Al-Quran Nah Kalau orang Mau belajar resep masakan China Apakah harus bisa bahasa China Mikir Loh Kok kamu jadikan jadi resep Ini kita sedang membahas tentang kitab Allah Al-Quran itu bukan resep Bukan untuk konsumsi Bukan untuk iman buta Kamu mau bahas kalam Allah Katanya kamu mau membahas Al-Quran Katanya kamu ingin membahas Al-Quran Ayo Al-Quran ayat berapa Surah apa Ayo Silahkan Apakah orang-orang resep Apakah orang koki-koki Pemasak masakan China Masakan Mandarin itu semuanya bodo-bodo Tidak bisa masakan China Hanya karena mereka tidak bisa bahasa China Oh ini Ini sedang membahas kalamullah Membahas Al-Quran itu Harus melalui original teksnya Tidak bisa hanya terjemahan Kalau hanya melalui terjemahan Sama ketika saya katakan kepadamu Ini Ibu Budi Maka apa pemahamanmu terhadap kalimat itu Kau akan memahami Oh Ibu ini bernama Budi Kenapa Karena kamu hanya memahami Lewat terjemahan Tidak dengar Apa yang kamu sampaikan itu Sebenarnya apa Dengan Ibu Budi Tidak nyambeng Lah Orang yang memahami ilmu Memahami sesuatu terjemahan Tanpa ilmu Maka ketika saya mengatakan Ini Ibu Budi Maka orang yang memahami terjemahan Akan memahami Ibu ini bernama Budi Atau Ibu ini Adalah Budi Atau Ibu ini bernama Budi Padahal Kalau kamu memahami terjemahan Dengan baik dan benar Kamu akan mengetahui Melalui original teksnya Kuatan kalimatnya Bahwa Ibu ini adalah Ibunya seorang putra Bernama Budi Bahas Al-Quran Ayo Mana Baca ayatnya Al-Arab surat ini Al-Quran surat ini Al-Quran surat ini Itu bukan bahasa Al-Quran Silahkan Silahkan kamu berkuar-kuar Kayak anjing di luar Israel Yang menggonggong kelaparan Memakan rumah Silahkan Saya mau mandi dulu Silahkan Ini sendiri Kamu sholat Saya biarkan Sekarang sih Biarkan saya mandi benar Bismillahir Jadi kawan-kawan Jadi Periuk gosong ini Mencoba untuk mencari Celah Al-Quran Tapi dia tidak sanggup Jangankan mencari Celah Al-Quran Membaca Al-Quran Aja tidak mampu dia Tapi dia mengaku apa Ustadz Dia apa Dikatanya Ustadz Malik Ferguson Periuk gosong Gitu maksudnya Dia ngaku Sebagai Ustadz Tapi gak bisa Membaca Al-Quran Katanya Saya mengaku Ustadz Karena Rasulullah Muhammad S.A.W Itu tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Tetapi dia menjadi seorang Nabi Dia lupa Bahwa Al-Quran itu 30 juz Yang isinya adalah Mencakup tentang alam semesta Ilmunya luas Tidak bisa dicerna Sedikitpun oleh manusia Secara utuh Itu bersumber dari Lisannya Muhammad Dia lupa Dia lupa Dia ingin samakan Al-Quran dengan Gospel Yang adalah Kitab yang hanya Berdasar atas Pemberitaan Wartawan-wartawan Dia mau samakan Dengan kitabnya Yang kitab terjemahan Yang hanya dituliskan Berdasarkan hasil penyelidikan Dia tidak tahu Al-Quran itu Kalamullah Sehingga Jangankan untuk Mengupas isinya Membacanya saja Dia tidak sanggup Dia tidak bisa Makanya di dalam Yesaya 29 Ayat 12 Kitab itu Apabila diberikan kepada Orang yang tidak bisa Membaca Maka orang itu Akan mengatakan Bacalah Maka orang itu Akan mengatakan Aku tidak dapat Membaca Saya tanya Siapa yang menggenapi Nubuatan itu Katanya itu bukan Nubuatan Nah kalau bukan Nubuatan Lalu siapa yang Diceritakan disitu Katanya itu adalah Yeremia Kalau Yeremia Apa betul Tidak bisa membaca Dia tidak sanggup Menjawabnya Karena Yeremia itu Adalah seorang Nabi bagi Bani Israel Dia adalah penyampai Firman kepada Bani Israel Berarti Dia cuma berasumsi Jelas Yesaya 29 Ayat 12 Itu digenapi Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dengan surah Al-alak itu Tetapi Si Ferguson ini Perik gosong ini Karena hanya Berdasarkan Kebencian Tidak ada Dasar ilmu Hanya ling-ling Kafir Yang dia gunakan Untuk Menyatakan Apa yang dia Ingin katakan Berhadapan Al-Quran Sehingga dia Tidak bisa apa-apa Dia tidak bisa apa-apa Itulah saya katakan Saya berikan Kepuasan untuk Kau semalaman Untuk menghujat Tidak ada ilmu Justru saya Yang mengajarkan Kepada dia Saya sedikit-sedikit Bisa bahasa Aram Dia Bahasa kitabnya Bahasa Yunani Mungkin Saya bisa Kita tes Dia baca-baca Tulisan Yunani Tidak bisa Kalau kita Bahasa kitab kita bisa Bahasa Ibrani Sikit-sikit kita bisa Ya kan Malah nanti Kalau saya sudah bisa Menguasai sedikit-sedikit Bahasa Ibrani Saya rencana bisa Belajar bahasa Yunani Supaya Indonesia ini Bisa Memiliki pegangan kokoh Untuk tidak mudah Dimurtadkan oleh Binatang-binatang Yang mengaku Sebagai penginjil Kenapa saya katakan Binatang Karena mereka mengaku Domba Domba itu binatang Atau bukan Binatang Jadi gak apa-apa Kita katakan Seperti itu Ya Kawan-kawan sekalian Jadi Itulah Ferguson Orang yang tidak punya ilmu Mencoba untuk mencari Celah Al-Quran Hanya berdasarkan Ling-ling yang dibuat oleh Duladi Samarinda Ali Sinab Petredom Terus kemudian Robert Maury Itu yang digunakan Mereka catat Dia catat Kemudian itu dipakai Untuk menghantam Islam Tapi dia lupa Islam itu Dari sejak Dia bisa merangkak Sudah diajarkan Dengan ilmu Quran Jadi tidak bisa Dihantam dengan Pemahaman terjemahan Itu yang dia tidak tahu Dipikir Dengan dia mengatakan Di dalam Al-Quran Surah ini Ayat ini Dikatakan begini Dia pikirnya kita Seperti jemaat di gereja Tidak Kita itu harus Kita Islam itu Begitu kita bisa merangkak Kita sudah harus bisa Memahami Quran Itu hukumnya wajib Bagi umat Islam Jadi tidak akan mungkin Islam itu diperbodoh Sehingga murtad Murtadnya Islam Itu dikarena Ekonomi Fulus Bukan karena ilmu Bukan Kalau ada orang murtad Karena ilmu Maka satu Arab Sudah murtad semua Kalau ada orang murtad Karena ilmu Maka Islam Tidak akan pernah Kita rasakan sekarang Kenapa Satu-satunya agama Yang paling berat Kita jalankan syariatnya Hanya Islam Hanya Islam Yang paling berat Terus kenapa Kita masih tetap Islam Karena di dalam Islam Ada keselamatan Ya Mau selamat Ya harus Bekerja Harus berusaha Jangan mau gaji Tidak kerja Jika kau percaya Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Apapun yang kau lakukan Apapun dosa yang kau melakukan Kamu akan diselamatkan Itu dalam konsep Doktrin Kristen Kau membunuh hari ini Tapi mengaku Yesus Tuhan Dengan mulutmu Dan apa yang dikatakan Alimutmu Dipenuh Diimani sepenuh hati Dengan hatimu Maka Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Maka engkau akan diselamatkan Jadi Percaya Yesus sebagai juru selamat Apapun kamu lakukan Pasti selamat Itu doktrin gereja Lihat cuman mereka Hidup Apa saja yang mereka mau Makan Apa saja yang mereka mau Melakukan Apa saja yang mereka mau Tidak ada hukum Kenapa? Karena Paulus mengatakan Dengan matinya Yesus Di tiang salib Maka kita dibebaskan Dari apa? Dari aturan Tuhan Dari penghambaan Itu di Galatia 3 ayat 13 Galatia 5 alat 1 Kemudian Yohanes 3 ayat 7 Itu jelas Kemudian Bagaimana Paulus Mengatakan Dengan menuhankan Yesus Mengaku Yesus mati Di tiang salib Orang Kristen Dibebaskan dari hukum Torah Padahal hukum Torah itu Hanya untuk orang Israel Kenapa Kristen Si pemakan babi ini Yang merasa dibebaskan Kan lucu Undang-undang 45 Itu dihususkan Untuk orang Indonesia Kenapa orang Malaysia Yang terlihat kegirangan Dibebaskan dari undang-undang 45 Di dengarannya sendiri Kan lucu Iya kan? Pancasila adalah Asas negara Indonesia Orang dibebaskan di dalam Indonesia Dengan undang-undang yang ada Orang Jepang Yang merasa merdeka Dari undang-undang 45 Dan Pancasila Kan lucu Taurat itu Hanya untuk Bani Israel Kenapa mereka Yang merasa Dibebaskan dari Hukum Torah Kan lucu Tidak masuk akal Tidak masuk akal Beda dengan Al-Quran Al-Quran itu Diwahyukan untuk Seluruh manusia Ini Rasulullah Ilaikum Jami'ah Aku ini Rasul Allah yang diutus Untuk kepada Seluruh manusia Kalau Yesus Musa Semua diutus Hanya kepada Bani Israel Tak ada diutus Untuk Eropa Tidak ada diutus Untuk orang Kristen Tapi orang Kristen ini Karena mereka adalah Korban dari penyajahan Rumawi Rumawi pada saat itu Yang mengalut ajaran Pagan mitologi Sehingga mengajarkan Ajaran mereka Dengan mengambil Ajaran monotisme Jadi mereka mencampurkan Antara ajaran Para Nabi Dengan ajaran Mitologi Yunani Sehingga apa Nabi-Nabi mereka Yang palsu ini Bersuratnya bukan Kepada Bani-Bani Israel Kepada suku-suku Israel Tidak Lihat surat-surat mereka Surat-surat mereka Dikirim kemana Ke orang-orang Yang memiliki Pagan Apa Iman Pagan Yang sudah mengimani Pagan mitologi Yunani Lihat suratnya Dikirim ke Tarsus Dikirim ke Ephesus Dikirim ke Roma Dikirim ke Galatia Dan seterusnya Kenapa Mereka malu Mengirim surat-surat ini Ke orang Yang menganut Ajaran monotisme Bani Israel Bani Israel Dan Bani Israel Malu mereka Sehingga yang mereka Kirimkan Adalah mereka yang Mengandung ajaran Mitologi Pagan Sehingga Pusat Kekristenan Itu dimana Apakah di Timur Tengah Tidak Tetapi di Eropa Kenapa Karena dari Eropa Dari Yunani Dari Romawi Ajaran Kristen Pagan Itu Bermuara Lahirnya Di sana Gitu Jadi ini perlu Dipahami Umat Islam Di negara ini Harus Memahami Al-Quran Dengan baik Generasi Islam Harus Didekatkan Kepada Al-Quran Dengan baik Bahaya Orang seperti ini Mulutnya Seperti mesin ketik Peninggalan Belanda Tahun 2003 Tahun 3 Maksud saya Tidak pernah berhenti Ngoce Tapi isinya Tidak ada Tidak ada ilmu Tidak ada ilmu Sedikitpun Dari mulutnya Hujatan Cacian Dan makian Ini saya Dia telpon saya loh Bukan saya yang telpon dia Dia yang telpon saya Ngajak Diskusi Tapi ternyata Dia cuman Kowar-kowar Coba Coba dengarkan Coba dengarkan Tuh Coba dengarkan Coba dengarkan Ada gak ilmu Ada gak ilmu Yang bisa dipelajari Baik dari umat Kristen Maupun dari umat Islam Coba dengarkan Bagaimana Bagaimana penulisan Penulisan Quran Coba Coba dengarkan Coba dengarkan Ada gak ilmu Yang bisa diterima Dari dia Di dalam sejarah Islam Diceritakan Bahwa penulis-penulis Quran itu Adalah orang-orang Yang baru Baca-baca tulis Sahabat-sahabat Menyenangk Sehingga Banyak sekali Pembenaran-pembenaran Tulisan Quran Yang perlu diperbaiki Yang perlu direvisi oleh Usman Menginggirkan semua Aib di dalam Islam Yang akhirnya Membuat Usman Membakar Quran Layaknya Sampah Butel Ya Apalagi Kamu sudah panjang kali lebar Waktu saya mandi Ngomong apa aja kamu Ayo kita bahas Oh Waktu kamu Waktu kamu mandi Saya bilang gini Sama teman-teman Perguson Itu menghujat Al-Quran Karena dibakar Tapi Berarti Usman Berarti Usman itu Menghujat Al-Quran Perguson Menghujat Al-Quran Karena Al-Quran Dibakar Tetapi Perguson Lupa Tuhan Ditombak Seperti ayam Tuhan Ditombak Seperti babi Tuhan Ditombak Seperti anjing Dia gak sadar Al-Quran Katanya dibakar Padahal yang dibakar itu adalah Tulisan-tulisan Yang ada di Pelepak-pelepak Kurma Tulisan yang dibakar itu Adalah tulisan-tulisan Yang sudah dibukukan Di dalam sebuah Mushab Tapi dia gak tau Nah dia menghujat Katanya Al-Quran Dibakar Padahal bukan Al-Quran Itu lembaran-lembaran Yang ditakutkan Nantinya adalah Simpang siur Sehingga apa Sudah dibukukan Di dalam Al-Quran Makanya Al-Quran itu Budaya penilisannya Melalui lisan Apa itu Hapalan Bukan seperti kitabnya Bukan seperti kitabnya dia Jadi saya katakan Kalau Al-Quran itu Katanya Ferguson Itu dibakar Tapi menurut Ferguson Tuhannya ditombak Disate Dibunuh Dan itu tidak apa-apa Tetapi Al-Quran Yang hanya lembaran-lembaran Dibakar Itu jadi masalah Tuhan dibunuh Tidak masalah Itulah kegilaannya dia Tidak paham dia Kalau ada 31 versi Quran Coba 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 lihat Itu Versi Al-Quran Mau seribu Kayak menurutmu Silahkan Asalkan jangan Tuhan yang dibunuh Ditombak Seperti babi Seperti debatmu Dengan parodianis Yang kamu kalah Kelak itu Gitu loh Kalau kamu Dengan parodianis Ngaku Pakai Wikipedia Pakai internet Begitu Karena kemampuanmu Cuma sebatas itu Ngomong diulang-ulang Argumen diulang-ulang Kenapa otak Akalmu itu Cuma sebatas itu Akal licikmu Seperti perintah Dalam Quran Surah Al-Anfal Ayat 16 Ya Orang harus Melakukan siasat licik Tidak boleh membelakangi musuh Kalau membelakangi itu Akan membuat murka Dari Allah Ternyata cuman seperti ini Kelimuamu Saya kira apa Ayatnya gimana bunyinya Gimana bunyinya Baca kan ayatnya dong Dan akhirnya Menampar dan menghina Wajah nabimu Derempuan kamu sendiri Menggunakan standarmu itu Yang mengatakan Tidak bisa memahami Quran Apabila tidak bisa membaca Dan menulis Quran Lalu apakah bisa Muhammad membaca dan menulis Quran Tidak Aku tidak bisa membaca Begitu Ya Sabar itu Gunakan akalmu Muhammad tidak bisa membaca Dan menulis Quran Berarti kamu menghina Nanti kamu sendiri Tidak bisa membaca di dalam disitu Jesus mengatakan Allah bersama yang di arsi konon tetapi kemudian di dalam hadis dijelas-jelas dikatakan Allah setiap malam turun ke langit bumi hanya untuk menghubungkan di tarisan eh salah, menghubungkan doa, bukan di tarisan ya menghubungkan doa nah, ini Allah yang mana nih? Allah yang ada di arsi dan Allah yang ada turun ke langit bumi menghubungkan doa orang-orang beriman menghubungkan doa mau tau jawabannya? mau tau jawabannya Allah yang mana? mau tau jawabannya Allah yang mana? kamu mau tau? kamu mau tau Allah yang mana? kamu mau tau Allah yang mana? yang kamu maksud? kalau memang Allah lebih dekat daripada urat leher, kenapa dia harus turun setiap malam? kalau memang dia sudah lebih dekat daripada urat leher? ini kalau kamu saya ajak untuk membahas insya Allah, kamu langsung kamu mau tau jawabannya itu? kamu mau tau jawabannya? mau belajar mau tau jawabannya baik-baik gak mampu kenapa? karena kamu tidak punya intai dan tidak punya pengetahuan kamu cuma tergantung pada standarmu yang mempermalukan nabimu sendiri itu loh malah diem sekarang tidak lagi syarapan karena kamu gak bisa diajak di Allah percuma kamu emang bisa diajak ya loh iya dong bisa dong kamu cuma berstatanan standarmu cuma muter-muter dalam bahasa Arab omong kosong, omong kosong enak-enak kalau makan syarapan gak tau diri sekali ini orang yaudah yuk makan yuk hmm ya kamu itu tuh cuma menyandarkan standarmu kepada omong kosong standar yang tidak masuk akal yang akhirnya menampar nabimu sendiri dan itu menjadi bahan berputar-putarmu cuma sampai disitu tembari kamu ngomong liar ngomong menggunakan asusi liar gak terarah gak terkontrol kayak orang kesulupan kayak orang gak pendidikan mau ngomong enaknya soal kitab tapi kalau giliran sedikit aja kurang mau dibahas nah ini ini tipe-tipe tipe-tipe debatan islam yang sebenarnya kalau misalkan kurang merasakan saya belum pernah merasakan kamu membahas Al-Quran loh sampai detik ini yang kamu bahas cuma terjemahan itu pun dari link-link sesamamu kafir nah itu tuh tuh coba lihat apa yang aku bahas itu kamu pikir kamu pikir membahas Al-Quran itu gitu ini manusia link jadi kergusan ini adalah penghujat dia itu gemar mencari materi-materi yang menghujat islam tapi dia tidak ada ilmu sama sekali coba aja coba lihat dia hafal itu dia bukan hafal dia sedang membaca materinya apa materinya Robert Morgi yang dia bahas orang kayak orang kesulupan kan saya ingin pertanyaan satu oke saya sudah jawab pertanyaanmu itu kan yang mana pertanyaanmu alasan Allah menyerupakan alasan Allah menyerupakan itu karena tadi kan sudah saya jawab sudah saya bacakan ayatnya sudah saya bacakan ayatnya surah An-Isra seratus lima puluh tujuh ini orang benar-benar bodoh ya yang justru yang saya tanyakan itu surah seratus lima puluh tujuh itu ya itu dia ayat jawabannya ada di dalam situ jadi itu diwahyukan diwahyukan setelah kejadiannya terjadi bahwa apa yang mereka katakan tentang tuduhan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa sesungguhnya itu tidak sesungguhnya mereka tidak membunuhnya tidak juga menyalibnya melainkan orang yang diserupakan dengan dia kenapa kemudian dia diserupakan ya itu itu hak Allah yang paling intinya yang menjadi iman Islam itu adalah Isa diselamatkan dari penyaliban sudah selesai siapapun yang menggantikannya itu urusan Allah mau dono mau kasino mau maha dewa atau siapapun itu ya Allahu'alam itu urusannya yang penting Nabi Allah Isa alaihissalam tidak disalib nah sekarang saya tanya satu hal samamu apa mampaatnya bagi Maria melahirkan Tuhan coba kamu jawab coba coba kamu jawab apa mampaatnya buat Maria melahirkan Tuhan jawab 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 apa mampaat bagi Maria secara priyadi melahirkan Tuhan jawab apa mampaatnya Maria melahirkan Tuhan apakah dia dapat surga ataukah dia dapat cercaan dari Yesus dengan dikatakan semua orang yang hidup sebelum aku adalah perampok dan pencuri di dalam Yohanes 10 ayat 8 Yesus mengatakan Yohanes 10 ayat 8 atau Yohanes 8 ayat 10 saya rada-rada lupa dikatakan Yesus berkata semua orang yang hidup sebelum aku adalah pencuri dan perampok dengan kata lain dia menuduh ibunya sendiri sebagai pencuri dan perampok dia menuduh nabi Adam Abraham Isaac Yaakob sebagai perampok sebagai pencuri termasuk ibunya termasuk bapak tirinya nah sekarang saya tanya samamu apa mampaatnya Maria melahirkan Tuhannya orang Kristen jawab jawab itu itu PR kamu PR kamu apa mampaat buat Maria melahirkan Yesus sebagai Tuhannya orang Kristen jawab itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tetap terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau orang-orang yang kita lawan itu mempertahankan argumennya berdasarkan dalil kitabnya, itu bagus, gak apa-apa. Ini tidak nyerotos aja terus ngomong aja terus, ngoce aja terus. Ya kan? Kayak pantat ayam kan? Bicara terus gak ada henti-hentinya. Itu makanya saya katakan percuma. Ya. Makanya kalau berdialoh seperti ini itu percuma. Nah tuh kondusif kata dia kondusif. Bagaimana kondusif kalau dia ditanya, apa manfaatnya untuk Maria melahirkan Tuhanmu? Katanya tanya dalam Al-Quran. Aduh, jadi sahabat-sahabat sekalian ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar, ada kata-kata saya yang tidak baik. Ya ini karena saya diserang dalam arti kata di telpon, saya ingin diinjiling, saya ingin diajarkan bagaimana menjadi orang Kristen katanya. Nah, saya kalau konten ini nanti kelihatan kayak orang berbutan, ya itulah alasannya kenapa saya tidak mau ikut di live diskusi, diskusi live. Karena yang kayak begini yang saya hindari. Sekian dari saya, para sahabat, itu mudah-mudahan bisa dijadikan sebaik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.